Pemirsa seorang pemuda di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tega menjual pacarnya yang dikenalinya melalui media sosial. Pelaku menjual korban melalui aplikasi chat online ke pria hidung belang. Selain itu pelaku juga kerap mencabuli korban yang masih berusia 15 tahun. Aksi pencabulan terhadap gadis tiba umur juga terjadi di Sidoar, Jocat Timur. Kasus perdagangan wanita ini terungkap dari keributan di sebuah kamar kos Jawaan Siantar, Martoba, pemantang Siantar, Sumatera Utara. Penghuni kos yang juga pasangan tak resmi ini, A dan R.A. tiba-tiba terlibat cekcok dengan seorang tamu mereka. Keributan itu ternyata dipicu tidak ada kesepakatan korban R.A. yang akan melayani nafsu bejat tamunya yang ditawarkan A, pacarnya sendiri. Mendapat laporan keributan tersebut, polisi langsung mengamankan kedua pasangan itu. Ternyata A dan R.A. telah lama berpacaran dan tinggal satu kamar. Mereka berpacaran usai berkenalan melalui media sosial. Namun beberapa bulan terakhir, A kerap menawarkan pacarnya ke pria hidung belang di Jejaring Sosial dengan tarif Rp300.000. Menurut keterangan dari korban ini, dia sudah berjalan sembilan kali. Uangnya itu digunakan untuk makan, untuk bayar kos. Aksi pencabulan juga terjadi di Sidoarjo. Seorang remaja yang berprofesi penjual nasi goreng tega mencabuli gadis di bawah umur yang dikenalnya lewat media sosial. Perbuatan bejat tersaka terungkap setelah korban melaporkan ke orang tuanya. Kepada polisi, tersangka mengaku hilaf melakukan perbuatan tersebut. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, pelaku langsung diamankan ke sel tahanan polsektaman dan diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan Ainews melaporkan.